Yang pemirsa dalam melakukan pemberantasan sindikat narkotika di Kabupaten Batanghari. Polres Batanghari telah berhasil menangkap 28 tersangko selama 6 bulan terakhir. Rato-rato tersangko merupakan pengedar narkoba. Upaya pemberantasan sindikat narkotika di wilayah hukum Polres Batanghari terus dilakukan oleh Satuan Risar Senarkoba Polres Batanghari. Terbukti sejak Januari hingga Juni tahun 2019, Satres Narkoba Polres Batanghari berhasil mengamankan dan menjebloskan 28 tersangko yang terlibat kasus narkoba. Dari puluh tersangko yang diamankan tersebut, 21 orang diantaronya laki-laki dan 7 diantaronya perempuan. Sebagian besar tersangko merupakan pengedar narkoba. Dan hanya pelaku pihak kepolisian juga mengamankan berang bukti dari tersangko, yakni 28,7 gram perang bukti narkoba jenis sabu, 47,9 gram gancah, dan 0,29 gram ekstasi. Kesan narkoba Polres Batanghari Ibtu Radit Yudistira mengatakan, untuk para tersangko yang ditangkap selama 6 bulan terakhir, rata-rata sudah menjalani proses peradilan dan djebloskan ke penjara. Pihanya terus melakukan patroli di sejumlah wilayah Kabupaten Batanghari. Kado penyalahgunan narkotika, Satiko sudah menjebak luas hampir di 8 kejamatan wilayah Kabupaten Batanghari. 2019 ini ada 18 kasus, kemudian untuk jumlah penyelesaian tindak bidana itu ada 24. Jadi kita ada berkas yang lama, kita kejar ke penyelesaian di tahun ini. Karena berkas pendalan hingga tahun ini, itu yang kita kejar semuanya, jangan sampai berbekalai untuk penyelesaian tindak bidana. Karena namanya tindak bidana narkotika tidak akan pernah ada kebisnya. Mau berapa pun bandar kita ambil, pasti bakal muncul terus bandar-bandar. Karena konsumen kita masih tinggi. Jadi untuk di sini, kesadaran dari kita, dari masyarakat, bahwa kita kita saling mengingatkan.